Pusaka Pedang Embun Jilid 6 Hei, pelayan tiba-tiba terdengar suara bentakan Tiau Jiye Kun. Kongcu ada perintah apa menyahuti seorang pelayan. Lekas kau berikan sisa-sisa makanan pada anak gembel itu, ruangan ini berbau busuk melenyapkan selera makanku. Cepat dan suruh ia lekas keluar. Si pelayan melenggak, ia memperhatikan ke arah di mana Ho Ho bersama Li Engeng duduk. Langkahnya diayun menghampiri meja itu. Nona, apakah tidak lebih baik kawan pengemis ini disuruh keluar saja, kata si pelayan kepada Li Engeng. Si pengemis cilik Ho Ho mendengar kata-kata pelayan itu, darahnya meluap ke otak, ia menjadi kalap. Ho Ho menggeser kursi, tangannya bergerak, membanting tubuh si pelayan. Beruk, tubuh pelayan itu terpental keluar. Kau dua ekor kepala gundul juga sebaiknya keluar menerima hajaran tantang Ho Ho sengit. Tiau Ji Ye Kun dan Pang Leong Ma tertawa berkah-kakan. Kau anak gembel butut hua, ha ha ha, di depan sundelmu mau jual melenggak. Ha, ha, hua ha ha. Tertawa Tiau Ji Ye Kun bergelak-gelak. Klub, huuu. Dengan tiba-tiba, mulut Tiau Ji Ye Kun yang sedang tertawa berkah-kakan, tersumbat sesuatu, hingga ia menghentikan tertawanya, mukanya menjadi merah padam, tubuhnya gemetar menahan sabar. Hei, gundul. Bagaimana rasanya lepehku, enak bukan tanya Ho Ho mengejek. Tiau Ji Ye Kun yang masih meludah-ludah matanya melotot hampir keluar semua, ternyata barang yang menyumbat mulutnya tadi adalah lepehan mulut Ho Ho yang disemburkan dengan jurus Garuda memberi makan anaknya. Hei, hua ha ha puih Tiau Ji Ye Kun beriak. Kalau aku tidak mampu memites batok kepalamu gembel busuk, aku tak ingin lagi menjadi manusia hidup hohek, kohek, puih. Ho Ho yang sudah memamerkan ilmu kepandayan semburan mulut, berjalan keluar rumah makan diikut tilih engeng. Tiau Ji Ye Kun dan Pang Leong Ma juga pada bangkit, berjalan keluar. Tamu-tamu yang sedang makan minum menyaksikan keributan itu, juga pada bangun berdiri, mereka serabutan keluar rumah makan ingin menyaksikan keramaian apa yang akan dipertontonkan oleh si gembel dekil. Nona, kau nyingkir saja, biar aku melayani dua ekor keledai gundul ini kata Ho Ho sambil masih mengunyah-gunyah daging paha ayamnya. Kau harus hati-hati. 44 jurus kokis yang leong zuhoat Ji Ye Sielau si gundul Tiau Ji Ye Kun sangat hebat, salah-salah leharmu bisa menggelinding lieng-eng memberi peringatan. Dengan masih memegangi paha ayamnya, Ho Ho berkata, jangan khawatir, apa itu Ji Ye Sielau? Hei, gundul, mana golokmu? Cepat keluarkan. Aku sudah tidak banyak tempo lagi. Sejak tadi Tiau Ji Ye Kun sudah mau mencabut goloknya, tapi mendengar lieng-eng menyebutkan ilmu golok yang dibanggakannya, ia terkejut tidak kepalang, bagaimana rahasia ilmu goloknya sudah bisa diketahui orang? Ketika mendengar Ho Ho sudah pentang mulut, kemarahannya tidak bisa ditahan lagi, sambil menggereng, tubuhnya bergerak, tau-tau goloknya sudah menyambar kepala Ho Ho, entah sejak kapan golok itu sudah keluar dari serangkanya. Sambaran angin dingin menyerang muka si pengemis cilik Ho Ho, dengan jurus si pengemis minta makanan, tubuh Ho Ho melesat maju memapaki datangnya serangan golok, Tiau Ji Ye Kun yang menyaksikan si pengemis dekil berani memapaki goloknya juga terkejut, ia heran tidak kepalang, pikirnya si pengemis ini memang minta mati, bibirnya tersungging senyum iblis. Tampak gerakan si pengemis cilik Ho Ho ugal-ugalan, ia seakan tidak pandang mata pada serangan golok Tiau Ji Ye Kun. Tiau Ji Ye Kun yang sedang kegirangan bahwa serangan goloknya akan memapas putus kepala si pengemis cilik, tapi dengan mendadak bayangan si pengemis cilik lenyap dari hadapannya. Aaaaaa. Tanda petik. Tiba-tiba belakang tubuh Tiau Ji Ye Kun yang baru kehilangan lawannya tersambar angin pukulan hebat, tubuhnya miring ke kiri sedang goloknya di ayun, menghajar datangnya serangan bokongan tadi. Gerakan Tiaw Jie Kun tidak sampai di situ, begitu berhasil mengelakan datangnya serangan bokongan dengan memainkan jurus-jurus kokis yang leong Tsuhoat Jie Sielau tubuhnya berbalik, menghujani si penyerang gelap Terdengar beberapa kali suara peletak-peletok, tulang-tulang terpapas golok, darah berhamburan kesana kemari Tiaw Jie Kun belum tahu siapa yang menjadi korban goloknya, dengan dada penuh rasa panasya memainkan ke-44 jurus ilmu golok Jie Sielau, hingga tubuh orang yang menjadi korban bacokan itu tercincang berkeping-keping Setelah tulang dan daging-daging seng korban berceceran di tanah, mendadak metu, Tiaw Jie Kun seperti mau melompat keluar, keringat dinginnya mengucur deras, tubuhnya gemetaran hebat Tubuhnya mematung seakan patung yang akan roboh tertiup angin Apa yang disaksikannya? Ternyata di antara kepingan-kepingan tulang dan daging di sana menggeletak satu kepala manusia Itulah kepala si Pang Leong Ma, saudara angkatnya sendiri Si pengemis cilik Ho Ho, yang menggunakan jurus si pengemis minta makanan, ia berhasil mengelakan serangan golok Tiaw Jie Kun Tampak gerakan Ho Ho seperti ugal-ugalan, tapi gerakan itu begitu gesit, ia berhasil mengelakan serangan maut, dengan ugal-ugalan tubuhnya sempoyongan ke belakang Tiaw Jie Kun Pang Leong Ma yang berada di samping Tiaw Jie Kun, karena Tiaw Jie Kun maju merangsak ke depan dengan serangan goloknya, Pang Leong Ma masih berada di tempat semula, hingga kedudukannya berada di belakang Tiaw Jie Kun Begitu Ho Ho membelakangi Tiaw Jie Kun dengan cepat isi mulutnya disemburkan menghajar muka Pang Leong Ma Pang Leong Ma yang masih tersenyum-senyum menyaksikan kehebatan ilmu golok saudara angkatnya, belum sadar kalau isi mulut Ho Ho terdiri dari tulang-tulang paha ayam menyambar mukanya Begitu ia sadar sudah terlambat, kedua matanya disambar dua potong tulang ayam Belum lagi tahu benda apa yang menyambar matanya, tiba-tiba tubuhnya melayang ke udara Membentur belakang tubuh Tiaw Jie Kun Tiaw Jie Kun yang merasakan bagian belakang tubuhnya dibokong orang, dengan kecepatan luar biasa ia membalikan tubuh, tanpa lihat lagi siapa pembokongnya Ilmu golok Tiaw Jie Sielau bergerak, keras, peletak, pelutuk Demikianlah jalan pertempuran dengan mengambil korban saudara angkatnya sendiri dimakan ilmu golok kebanggaan Tiaw Jie Kun Pertempuran itu hanya terjadi dalam saat dua kali kedipan mati saja Tiaw Jie Kun bentak liengeng Kini giliranku Mendengar suara bentakan liengeng, Tiaw Jie Kun dengan kalap menyerang si pedang macan betina, mulutnya memaki, sundel basi Goloknya berkelebat Kreet, pedang anglopok yang keluar dari serangkanya, berkelebat sinar-sinar perak memenuhi medan pertempuran Tiaw Jie Kun yang sudah kalap, lupa bahwa pedang si nona jelita adalah pedang pusaka Hingga ia tidak mencegah terjadinya benturan senjata Di antara berker depannya sinar-sinar perak kemilauan, terdengar suara benturan dua senjata golok dan pedang Terang, tering Kedua tubuh orang yang bertempur mundur satu tindak Tubuh niengeng tergetar, pedangnya hampir saja terlepas dari cekalan Sedang keadaan Tiaw Jie Kun lebih hebat lagi Mukanya merah padam, golok di tangannya sudah kutung menjadi dua potong Tiaw Jie Kun melemparkan potongan pedang yang masih digenggamnya ke arah dada si nona jelita Terdengar suara mendemting golok itu terpental mundur dibentur pedang anglopok yang menjadi dua potong lagi Tubuh Tiaw Jie Kun melesat meninggalkan arna pertandingan Hebat tanpa disadari liengeng memuji kehebatan ilmu golok Jie Sielaunya Tiaw Jie Kun Apa yang hebat dengus hoho? Hei, kau juga keliwat pandang enteng ilmu goloknya Tiaw Jie Kun MMM, kalau aku tidak menggunakan pedang pusaka anglopok ya mini Sulit aku bisa merobohkan dirinya Kata liengeng sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam serangka Hei, ilmu apa yang kau gunakan tadi tanya liengeng Huh, itu bukan ilmu apa-apa Hanya ilmu si pengemis minta sedekah kata hoho Hihih, terdengar suara merdu tawa si nona jelita Kau ada-ada saja masa ada jurus pengemis minta sedekah Tapi juga hebat luar biasa hihai Tanda petik Ditertawakan begitu hoho tidak marah Malah ia senang sekali menikmati tawa-tawa si gadis jelita Suara tawa itu garing merdu Menambah kecantikannya Apa yang hebat justru tidak ada gunanya Jika aku tidak berhasil membuat orang itu kalap lebih dahulu Mana bisa aku mengelab dobi matanya Untung saja sambaran lepahku Berhasil membuat Tiaw Jie Kun kalap tidak keruan Hingga dengan mudah aku baru bisa menipunya dengan jurus-jurus pengemis itu Kalau tidak, huh, mungkin kepalaku sudah menggelinding Orang-orang yang berkerumun penonton pertandingan juga sudah pada bubar Mereka kagum, ngeri bercampur aduk menyaksikan pertandingan maut tadi Liengeng dan si pengemis cilik hoho kembali memasuki rumah makan Mereka disambut dengan ramah tamah oleh pemilik rumah makan Nona, mengapa tidak sekalian membereskan nyawa bajingan itu Tanya hoho Hai, kejadian di dunia ini memang lucu-lucu Bajingan itu menguntit aku selama dua tahun ini Ia juga sudah merampas kelenteng liongong bio Menyaru jadi padri, menyelidiki keadaan diriku Dengan diam-diam juga aku menguntit dirinya Menyelidiki letak markas besar kepala berandala raja-raja gunung Selagi mereka bicara sambil makan minum, berjalan masuk seorang pemuda Selingukan sebentar, lalu pemuda itu menghampiri meja di mana Liengeng dan si pengemis cilik hoho duduk Liengeng mengenali siapa yang datang, tegurnya Halo, apa kabar? Pemuda yang baru datang, setelah menganggukan kepala ke arah si pengemis cilik hoho menyeret kursi lalu duduk Ia berkata, Nona, sudah lama tidak berjumpa apakah baik-baik saja? Hei tegur si pengemis, rupanya kau juga lagi gila asmara Orang bertanya apa kabar, kau belum jawab Malah sudah kesusu menanyakan keadaan orang Toh si cantik segar bugar di hadapanmu Untuk apa tanya-tanya lagi, huah, haa haa cilaka Banyak orang gila asmara Selembar wajah si pemuda menjadi merah Liengeng sambil unjukkan senyum manisnya Memperkenalkan, ini si pengemis cilik hoho murid Paitek Sin K Tangan mulus menunjuk ke arah hoho Saudara ini Tio Tian Su murid Cheng Ne Chin Jin Kedua pemuda itu saling angguk meskipun hati Tio Tian Su masih merasa mendongkol atas kata-kata si pengemis barusan Saudara Tian Su, bagaimana tugasmu menguntit kunsi moong tengkielang? Apakah? Hai, memotong Tio Tian Su, aku kehilangan jejaknya di gunung ngongsan Hei, saudara hoho, apakah gurumu Paitek Sin K itu yang akan menjalani hukuman matinya pada tanggal bulan ini? Si pengemis cilik hoho mendelik, katanya, kau kira ada berapa Paitek Sin K di dunia pergembelan ini? Huh, kau jangan samakan guruku dengan orang-orang yang sedang gila asmara Guruku hanya satu, dengan satu nama Sedang orang-orang gila asmara terlalu banyak, seharian ini saja aku menemukan dua orang Tio Tian Su mendengar ucapan sindiran hoho jadi naik darah, dengan muka merah ia berdiri Tapi cepat tangan liengeng yang halus merabat pundak kanan si pemuda, keruan saja Kemarahan Tio Tian Su mendadak lenyap, berganti dengan hawa sejuk yang keluar dari telapak tangan halus si nona manis menyelusupi urat-urat serafnya Sudahlah, duduk, kata liengeng kemudian, kawan pengemis kita sedang pusing kepala, mabok memikirkan suhunya Tio Tian Su yang kemarahannya mendadak lenyap tergusur oleh rabaan tangan halus si nona manis Hatinya duk, dek degan ia duduk di kursi kembali Hei, pelayan, ambilkan lagi makanan dan minuman teriak liengeng Tio Tian Su dengan perasaan girang bercampur bangga mendapat telusan tangan halus si nona manis ya berkata, dipakia mungkin akan ramai, ku kira akan terjadi pertempuran hebat pada tanggal 11 nanti Bagaimana kau tahu akan terjadi pertempuran hebat tanya hoho? Suhuku sendiri akan datang jawab Tio Tian Su Huah, Cheng He Chin Jin akan hadir di kota raja Tanda tanya-tanya liengeng Tio Tian Su berkata lagi, General Chong sudah mengundang orang-orang kuat rimba persilatan yang gila pangkat dan kedudukan, termasuk si Tai Ong, kepala berandala Raja Gunung berikut anak-anak buahnya Mereka semua akan meluruk turun gunung berdiri di belakang General Chong Juga dari golongan ksatria meluruk datang untuk menolong Pai Tet Sin Ki dari kematian Hai Di samping itu, masih banyak lagi tokoh-tokoh hitam yang akan hadir Mereka tidak memihak pembesar anjing Chong atau para ksatria Kehadiran mereka sengaja mengacau rimba persilatan Mencari jejak peta pusaka Peta pusaka dengan berbareng Ho Ho dan liengeng bertanya Ya, peta pusaka, berkata lagi Tio Tian Su Menurut keterangan guruku peta pusaka itu menunjukkan tersimpannya satu benda pusaka gaib Pada 30 tahun berselang Su Huku pernah berjumpa dengan Tian Lem Itloka Wan Kiai Su, tokoh sakti tanpa tandingan Ia menceritakan terpendamnya satu pedang pusaka gaib bangsa Arab di dataran Tionggoan Pusaka gaib bangsa Arab tanya liengeng Hei, si pengemis cilik hoho nyeletuk Tadi, kau kata peta pusaka, sekarang pedang pusaka Ini bagaimana bisa terjadi petanya merupakan barang pusaka Barang yang tersimpan dalam peta itu juga merupakan barang pusaka Apakah ucapanmu ini tidak ngelantur lagi? Dengan bangga Tio Tian Su berkata, memang Tanda seru Petanya adalah merupakan satu barang pusaka, entah bagaimana bentuknya Barang itu tidak seorang pun yang tahu Pedang pusakanya adalah merupakan sebilah pedang gaib luar biasa dari zaman nabi-nabi bangsa Arab Apa kegunaannya pedang itu tanya lagi si pengemis cilik hoho Inilah yang mengherankan, bagaimana ada pedang gaib Kalau pedang pusaka itu sudah lumrah, tapi pedang gaib Mungkin semacam pedang siluman yang bisa menjelma menjadi ular atau naga potong liengeng Ai, hampir lupa berkata lagi Tio Tian Su Ku dengar gurumu Sin Kiong Kiamong Pek Ciawlo Ciam Pua juga akan hadir di kota raja Apa tanda seru menegasi liengeng? Gurumu akan hadir di kota raja mengulangi Tio Tian Su Alaa, suhuku juga akan datang Sudah hampir sepuluh tahun aku tidak pernah menemukan jejaknya Kalau begitu, aku akan segera pergi ke kota raja lebis yang menunggu kehadiran suhuku Kata liengeng girang Begitu juga baik, kata Tio Tian Su Kita berangkat bersama saja bagaimana? Si pengemis cilik hoho mendengar ucapan Tio Tian Su Ia nyengir, pikirnya, orang ini sudah betul-betul tergila-gila kecantikan si nona manis liengeng Liengeng hanya tersenyum Ia panggil pelayan, memersi rekening makanan Baru berkata, saudara ho, apakah kau juga mau ikut berangkat bersama aku? Aceh, aku ada janji dengan pacarku Kau pergilah berdua Nanti aku datang menyusul, kata hoho Huh, jadi kau juga gembel sudah punya pacar Eh apa pacarmu juga gembel perempuan Tanya liengeng guyon Haa ah wa, haa ah ah Tanda petik Terdengar suara riuh tertawa tiga orang dengan masih tertawa-tawa liengeng melesat meninggalkan rumah makan diikuti Tio Tian Su Si pemuda mabok asmara Sayang Untuk sementara waktu, pertemuan liong hou dan liengeng kita batalkan Kuma otwo Hoho dengan gayanya si pengemis kawakan berjalan meninggalkan rumah makan, langkah kakinya diayun keluar kota, kembali ke rumah si nenek tua di kampung Tio Kicun Dari jauh tampak liong hou berlarian menyongsong kedatangan si pengemis cilik hoho Hei kawan, apakah kau sudah berhasil menemukan gadis itu tanya hoho Haya ah, kepala ku pusing kata liong hou, nenek itu juga keliwatan, sesudah ku dapatkan gadisnya Ia suruh aku mengambil anak gadis itu menjadi istriku, kau pikir urusan ini gila apa tidak? Gila apa sahut hoho Kalau kau tidak mau jadi suami gadis itu, asal ia cantik, oper saja padaku apa susahnya Aih, kau bicara jangan asalnya rocos, kata liong hou Urusan ini bukan soal men-men, harus diruntingkan masak-masak Apalagi yang mesti diruntingkan, jika kau mau, bilang saja sama si nenek, jangan malu-malu, jika tidak boleh tolak saja Perlu apa pusing-pusing, jawab hoho jongkol Kalau ku tolak tawaran nenek itu, ia akan bunuh diri, kata lagi liong hou Hngg, hayo cepat kesana, ingin kulihat wajah gadis itu, kalau ia cantik, boleh juga untuk kawan perjalanan, tambah lumayan Berunding punya berunding, akhirnya liong hou kewalahan menghadapi desakan si pengemis cilik hoho yang sudah menilai kecantikan gadis itu Ternyata tidak kalah cantiknya dengan si jelita liengeng, maka mereka saling angkat saudara Si pengemis cilik hoho dengan wajah riang mendapatkan kakak dan adik angkat begitu cantik, bertanya kepada liong hou Hei, kau dapatkan di mana adik liu ing? Di kelenteng liong wong bio jawab liong hou Meskipun mereka sudah saling mengangkat saudara, liong hou adalah yang tertua, sedang liu ing si gadis cantik ayu adalah saudara angkat yang termuda Tetapi panggilan mereka ternyata seenak mulutnya saja, mereka tidak menggunakan istilah panggilan antara adik dan kakak Mereka itulah calon-calon manusia aneh yang akan menggemparkan rimba persilatan Rupanya perbuatan si tiaw jie kun Mungkin kelak ia akan kembali kemari mencari gadis itu, juga, bisa-bisa si nenek dibunuhnya, kata hoho Apa kau kenal dengan orang itu? Tanya liong hou Bukan kenal lagi, di kota CLM Hu, padri palsu itu sudah dibuat ngacir oleh si pedang macan betina liengeng Liong hou mendengar disebutnya nama si pedang macan betina liengeng Sikapnya tenang-tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa atas dirinya dengan si pedang macan betina liengeng Karena liong hou tidak tahu nama gadis yang dirindukan siang malam itu, ia hanya mengenali raut wajah muka cantik manis si nona jelita Serta mengenali pedangnya yang bisa memancarkan cahaya terang kemilauan, tapi tidak kenal nama sang gadis yang selama ini dirindu dendamkan Mendengar cerita hoho, ia hanya merasa kagum atas kehebatan si pedang macan betina Si pengemis cilik hoho sudah berkata lagi, pada tanggal bulan ini, suhuku akan menjalankan hukuman mati Aku harus segera berangkat ke kota raja Mungkin akan terjadi pertempuran hebat Kalau begitu, biar kita pergi bersama, mungkin aku bisa menyumbangkan tenaga kata liong hou Itulah yang kuharapkan, tapi mengingat perjalanan dari sini ke kota raja memakan waktu 4 hari perjalanan, apakah adik liu ing sanggup melakukan perjalanan begitu jauh? Kukira adik liu ing juga tidak bisa menunggang kuda, kata si pengemis cilik hoho Liong hou mengkerut-kerutkan keningnya, ia berpikir keras, kalau meninggalkan adik liu ingnya, pasti akan terjadi malapetaka kembali, kalau ia diajak serta, menghambat perjalanan Berpikir bolak-balik, tiba-tiba tangannya merogoh saku baju, mengeluarkan satu kantong kecil Dari dalam kantong kecil itu, ia mengeluarkan sebutir mutiara yang memancarkan sinar terang-benerang Si pengemis cilik hoho menampak liong hou mengeluarkan sebutir mutiara berkerudepan, girangnya bukan kepalang, lalu katanya, hai Dengan sebutir mutiara itu, kita bisa membeli 10 kereta kuda Tanda petik Tiba-tiba ucapannya terhenti, ia merasa jengah sendiri Mukanya menjadi merah Liong hou menyaksikan perubahan wajah hoho, ia bisa mengerti perasaan seng adik angkat, segera berkata Ah, kau bawa saja mutiara ini ke kota, segala galanya ku serahkan padamu, tapi ingat jangan lupa ya, kau harus ganti pakaian Mendengar ucapan itu, hoho menjadi girang lalu katanya, kalau begitu, baiknya kita ke kota saja menginap di rumah penginapan Ya, tapi bagaimana dengan nenek ini tanya liong hou? Berapa banyak kau miliki mutiara semacam ini bertanya si pengemis cilik hoho Ada 20 butir, jawab liong hou Eh, 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 banyak amat Dari mana kau dapatkan mutiara berharga sebanyak itu? Suhuku yang memberikan, jawab liong hou Ketika aku keluar lembah imbu kok, suhuku membekali mutiara-mutiara ini untuk bekal hidup Memang kenapa? Ah tidak apa-apa, sebutir mutiara ini bisa dibelikan 10 kereta kuda Biar ku pesan 1 kereta istimewa berkuda 4 Sisa uangnya dibelikan perlengkapan pakaian Lebihnya ku kira kita berikan pada tukang kereta Untuk menitipkan nenek ini di sana Ya, betul begitu juga baik Sahut liong hou Kuma otwo, tanggal 5 bulan 6 tahun imlek Dalam rumah makan semgie di kota CLMhu Tampak di satu meja dekat jenela duduk dua orang pemuda dan seorang gadis sayo jelita Si pemuda bukan lain daripada liong hou, duduk menghadap selatan Si pengemis cilik hou hou duduk menghadap utara Sedang liu ing si gadis sayo jelita dengan mengenakan pakaian sutra merah jambu beranda Duduk menghadap barat To aku, kata hou hou perlahan Dalam menjalankan rencana kita kemarin Di dalam perjalanan, kau tetap kusir kereta Sedang aku dengan liu ing berperan sebagai putra putri bangsawan Aku sudah mengerti Semua rencana kuserahkan padamu Kata liong hou berbisik Guna menolong pai tet sin kei Si pengemis cilik hou hou merencanakan suatu penyamaran dalam perjalanannya ke kota raja Liong hou menyamar sebagai kusir kereta dengan mengenakan tudung dan pakaian kupluk Sedang si pengemis cilik hou hou dan liu ing Menyamar sebagai anak-anak orang hartawan gede Mereka mengenakan pakaian mewah luar biasa mahalnya Langkah itu diambil untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan dari para metumeta pemerintah yang dengan ketat mengawasi setiap gerak-gerik orang-orang yang masuk ke kota raja Dalam rumah makan itu belum begitu banyak orang Kursi meja masih banyak yang kosong Hari masih terlalu pagi To aku, berkata hoho si putra hartawan tetiron Di dunia ini baru pertama kali aku menemukan orang seperti kau Hanya makan buah-buahan untuk tangsel perut Kedudukanmu sebagai kusir memang cocok sekali Mendengar ocahan hoho si putra hartawan tetiron Liong hou hanya tersenyum saja Ai, koko liong, kereta sudah datang HMM, adik liu ing, mulai detik ini kau jangan panggil aku koko dulu Panggil saja jabatan ku si kusir Jangan lupa, kata liong hou memperingati adik angkatnya Di muka rumah makan berhenti satu kereta mewah bercat biru laut Di keempat pintu Pintunya terdapat ukiran-ukiran bunga bue Dengan ditarik oleh empat ekor kuda berbulu putih Seorang tua lompat turun, lalu berjalan memasuki rumah makan Kongcu, kereta sudah siap berkata orang tua yang tadi mengusiri kereta pada si kongcu tetiron hoho Eng, kau pergilah Eh, ya, apa uang yang kuberikan juga cukup untuk merawat nenek yang kutitipkan tanya hoho Cukup kongcu, cukup untuk lima tahun, berkata si orang tua tukang kereta Hoho si kongcu tetiron berkata lagi Kau harus perlakukan nenek itu baik-baik Kalau kelaku dengarkah sia-siakan Hem, tanda petik Ya, ya, aku mengerti kongcu Potong tukang kereta Pergilah Setelah itu si kongcu tetiron hoho Berkata pada si kusir kereta tetiron alias liongho Dengan suara keras Hei, kusir, kau siapkan kereta Kami akan segera berangkat Setelah membereskan rekening makan Mereka berjalan keluar menuju kereta Liongho selaku kusir Membukakan pintu menyelahkan si putra-putri hartawan masuk ke dalam kereta Penduduk kota C.E. Yamhu Yang menyaksikan di dalam kotanya mendadak muncul dua orang Anak bangsawan mereka menjadi heran terlongong-longong Hati mereka bertanya-tanya Dari mana datangnya anak-anak orang gedean itu Mereka tidak tahu kalau si pemuda hartawan itulah sebetulnya anak gembel yang kemarin berkeliaran di dalam kota Dengan mengenakan topi lebar Liongho menarik les kuda Terdengar suara derap langkah kaki kuda Diiringi suara keretakan roda-roda kereta meninggalkan kota C.E. L.M. Hu Di dalam kereta Hoho duduk berhadap-hadapan dengan Li Uing Terdengar suara Hoho memecah kesunyian pagi itu Adik Li Uing, menurut apa yang kudengar dari nenek pengasuhmu Kedua orang tuamu dibunuh mati orang Apakah kau tahu sebab-sebabnya? Li Uing mengedip-mengedipkan bulu matanya yang lentik Lalu berkata dengan suara garing merdu Apa nenek Sian sudah menceritakan siapa kedua orang tuaku pada to aku? Nenek itu hanya mengatakan majikan almarhum Cu Liang San dibunuh orang Kata Hoho Wajah Li Uing bersembuh pucat mendengar nama ayahnya disebut-disebut Hoho Nama itu membangkitkan kenangan semasa ia masih kanak-anak Kenangan indah penuh gairah cita-cita harapan hidup muluk penuh kebahagiaan Hei, tegur Hoho Ah! Li Uing sadar dari lamunannya Oh iya, tentang sebab-musababnya aku sendiri tidak tahu Sedang nenek Sian tidak pernah menceritakan Ia hanya berpesan, elak aku juga bisa membongkar rahasia itu Hoho sambil bercakap-cakap Otaknya bekerja menilai bentuk potongan tubuh Serta mimik gerak bibir Li Uing dalam mengucapkan kata-katanya Sungguh indah kedua bibir gadis itu Hai, ia menarik napas panjang Selanjutnya Hoho tidak mau mengungkit lagi soal keluarga Li Uing Yang bisa membangkitkan kenangan lama si gadis Ia memandang keluar jendela sejenak lalu berkata perlahan Bagaimana penilaianmu atas diri Koko Leong? Em, Li Uing membisu seribu bahasa Koko Leongmu, berkata lagi Hoho Sejak pertemuanku yang pertama Ia seperti orang yang sedang mabok asmara Entah gadis mana yang digelagi lainnya Li Uing tidak menggubris ocehan-ocehan Hoho Matanya memandang keluar jendela Menikmati pemandangan rumput-rumput menghijau Batang-batang pohon tampak seakan berlarian Seng surya condong ke barat Hari mulai petang Derap-derap langkah kaki kuda menuju arah timur Hei teriak Li Uing Ho Tangannya menepuk-nepuk pintu kereta Hari sudah mulai gelap Apakah kita meneruskan perjalanan? Hoho dalam kereta meneriak kisi kusir Beberapa li di depan kita kota Kui Ye Uing Ho Kau beda kuda itu lebih cepat Sebelum matahari terbenam kita bisa sampai di sana Si kusir kereta alias Li Uing Ho mengayun pecutnya di udara Terdengar suara-suara menggeletar-geletar Derap-derap langkah kaki kuda semakin ramai Kereta berjalan tambah laju Abu-abu mengepul di udara Kereta berwarna biru laut melesat memasuki pintu kota Kui Ye Uing Ho Di muka rumah penginapan Ciam Kiyoklo di kota Kui Ye Yong Hu Terdengar suara-suara roda-roda kereta terseret menciut-ciut Lalu berhenti di sana Si kusir kereta lompat turun Membukakan pintu kereta Li Uing si putri hartawan Tepiron dengan dituntun Hoho Memasuki rumah penginapan Diikuti oleh si kusir kereta Pemilik rumah penginapan Menampak masuk dua orang muda dengan mengenakan pakaian mewah Segera menghampiri Ia tidak pandang mata pada Li Yong Ho yang berdandan sebagai kusir kereta Kong Chu kata si pemilik rumah penginapan dengan sikap menghormat Cepat sediakan tiga kamar Potong Hoho cepat Suruh orang urus keretaku Besok pagi harus sudah siap Kami akan berangkat melakukan perjalanan lagi Baik Baik Kong Chu jawab si pemilik rumah penginapan Ia menyuruh seorang pelayan membawa kereta masuk ke kandang kuda Hoho, Liong Ho dan Li Uing masing-masing memasuki kamar di atas loteng yang telah ditunjuk oleh si pemilik rumah penginapan Mereka memesan makanan malam menangsal perut Lalu pergi tidur Malam itu dilalui dengan tenang Cuaca malam yang gelap Tampak sedikit demi sedikit menjadi terang kembali Suara keruyukan ayam jago terdengar saling sahut-sahutan Dunia yang gelap pekat sunyi senyap kembali menjadi ramai pula Seng Batara surya memancarkan sinar yang gilang gemilang Pagi itu cuaca cerah, udara sangat sejuk Di dalam rumah penginapan Di dalam rumah penginapan Ciam Kiyok Lo Di bawah loteng duduk menghadapi meja Hoho Liong Ho dan Li Uing tak lama Seorang pelayan datang membawakan makanan-makanan yang dipesan Bau harum makanan membangkitkan selera makan Di hadapan Hoho dan Li Uing Tampak dua porsi nasi goreng Satu porsi telur-telur ayam mati sapi Ayam goreng dan sepoci arak Sedang di hadapan Liong Ho Sikusir kereta Hanya tampak beberapa macam buah-buahan Dan satu gelas air berwarna putih bening Para tamu yang juga pada sarapan pagi Menyaksikan perbedaan makanan yang menyolok Antara si Kongcu putera putri hartawan Dengan si Kusir kereta dalam hati mencemoohkan si Kongcu yang terlalu pelit Rumah penginapan Ciam Kiyok Lo Yang juga merupakan rumah makan kini Sudah mulai ramai dikunjungi orang yang makan minum Di satu meja dekat pintu Tampak duduk seorang tua bertubuh kekar Berkumis tipis tidak berjenggot Kedua matanya memancarkan sinar terang Sepasang sinar mati Hoho Beberapa kali ditembakkan ke arah orang tua itu Dengan suara kerasia berkoar pada lionghou si Kusir kereta Hei, hari ini kau harus membeda kuda-kuda itu dengan kecepatan maksimum Jangan sampai terlambat tiba di Pakia Aku perlu menonton keramaian Mungkin dalam 10 tahun ini baru pertama kali ada pertunjukan sungguh menarik hati Suatu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan Tanda petik Kongcu Ada pertunjukan apakah di kota raja Tanda tanya terdengar suara orang yang duduk di sebelah meja Hoho Orang itu berusia kira-kira 45 tahunan Berpakaian seperti saudagar Hoho memalingkan mukanya ke arah datangnya suara itu lalu katanya Apakah tuan belum dengar kabar Bahwa pada tanggal 11 bulan ini Akan dijalankan pelaksanaan hukuman mati terhadap seorang pemberontak Orang tua yang berpakaian saudagar Mengangguk-angguk kepala katanya Oh itu hukuman mati atas diri si Gembel Paitat Sien K Ku kirap pertunjukan apa Oh yaa sebetulnya Kongcu orang daerah mana Aku dengan adikku perempuan asal dari Kun Beng Anak Hartawan Si Ong Apakah tuan kenal dengan ayahku kata Hoho kebat kebit Heng Dengu Si Saudagar Jauh-jauh ratusan lijiwiai Kongcu memerlukan datang ke kota raja Hanya untuk menyaksikan dilaksanakannya hukuman mati atas diri seseorang Sungguh buang-buang tempo percuma Hei, lain padang, lain belalang, lain lubuk, ikannya juga lain Rambut sama hitam tapi hidung tidak sama mancung Kata Hoho berkoar lagi Matanya melirik ke arah orang tua yang duduk di dekat pintu Pemberontak yang akan menjalankan hukuman matinya adalah si pengemis butut Paitat Sien K Ia pernah mengganggu ketentraman keluargaku di Kun Beng Maka pada kesempatan ini ingin sekali aku melihat dengan metu kepala sendiri Kepala gembel itu menggelinding di tanah Tiba-tiba orang tua yang duduk di meja dekat pintu Menggebrak meja mendengar kata-kata si Kongcu tetiron Gebrakan itu sungguh hebat Akibatnya, keempat kaki meja yang digebrak dengan telapak tangan si orang tua Amblas ke dalam lantai sampai setengah bagian Orang-orang yang sedang makan minum dikejutkan oleh suara gebrakan itu pada menoleh Mereka terkejut dan kagum, heran bercampur aduk Dengan sinar mata jelilatan orang tua itu berjalan menghampiri meja di mana Hoho duduk Ia berkata, hei, ku kira yang akan kau saksikan adalah menggelindingnya kepala-kepala pembesar anjing Pakia Hoho yang sejak tadi memperhatikan orang tua itu, sengaja membuat si orang tua naik darah Karena sebenarnya ia telah kenal betul orang tua itu adalah si Raja Wali Cakar Mas Raja Wali kawan baik Paitek Sin K Tapi si Raja Wali Cakar Mas sudah tidak mengenali kepada si pengemis Cilik Hoho Murid konconya sendiri yang sudah berpakaian sebagai anak penggede Kini menyaksikan si Raja Wali Cakar Mas sudah berada di hadapannya dengan mengucapkan kata-kata kemarahan Ia pura-pura terkejut A-a-a-a, kiranya tuan si Raja Wali Cakar Mas yang gagah perkasa, kata Hoho Si Raja Wali Cakar Mas, yang namanya disebut si Kongcu Muda, kejutnya bukan kepalang Sampai ia mundur dua langkah, matanya merah melotot memperhatikan Hoho dari atas kepala sampai ke kaki Lalu menatap ke arah Li Uing, akhirnya menoleh sebentar pada Li Yonghou si kusir kereta Kembali menatap si Kongcu Tetiron Hoho Ternyata hati si Raja Wali Cakar Mas sudah dibuat terkejut oleh ucapan si Kongcu Tetiron yang sudah bisa mengenali dirinya Tapi ia sendiri sebagai tokoh persilatan yang malang melintang di rimba persilatan baru kali ini menyaksikan ada Kongcu Muda seperti ini Menyaksikan si Raja Wali Cakar Mas kebingungan, Hoho sudah berkata lagi Ku dengar konco-konconnya si Gembel juga pada meluruk datang ke Pakia untuk menolong jiwanya si Gembel Butut AIAA kelakuan mereka persis seperti ular cari penggebuk Mereka akan menjadi umpan senjata tentara negeri yang gagah perkasa HAAA, HUAAA, suatu tontonan yang sangat mengembirakan untuk dilihat Tidak percuma aku jalan jauh-jauh ratusan Li datang ke Pakia Bocah kurang ajar Tutup mulutmu bentak si Raja Wali Cakarmas, sudah tidak bisa menahan kemarahannya mendengar kawan bulem dihina si Kongcu Tetirun. Tangan kanan si Raja Wali Cakarmas diangkat, jari-jari yang kuat terbentang di atas kepala si Kongcu Tetirun menyambar ubun-ubun hoho. Sambaran angin dingin menyambar kepala hoho, semua orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Liu Ying menggeser kursinya ke belakang menghindari sambaran angin yang membuat rambut-rambutnya riap-riapan bergelumbang. Sedang si Kongcu Tetirun menghadapi ancaman maut, ia seakan tidak menyadari adanya serangan itu, matanya melirik. Ke arah Liong Ho, Liong Ho yang mendapat isyarat itu, segera menggunakan ilmu totokan jarak jauhnya bunga berguguran menotok sikut si Raja Wali Cakarmas. Tanpa terlihat gerakan tangannya. Ketika serangan maut si Raja Wali Cakarmas hampir mengenai batok kepala si Kongcu Tetirun, tiba-tiba dirasakan sikut kanannya dibentur oleh satu kekuatan halus, tangan itu menjadi keplek, tidak bertenaga. Wajah si Raja Wali Cakarmas berubah-ubah dari merah menjadi pucat, merah kembali semu biru, akhirnya pucat pasti seakan tidak berdarah. Matanya melirik ke arah Liong yang duduk di samping si Kongcu Tetirun, katanya, em 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 em, kepandayan nona hebat. Lain kali aku si Raja Wali Cakarmas ingin berkenalan denganmu, hari ini aku masih banyak urusan, tidak sempat melayani bocah-bocah ingusan. Setelah berkata begitu, ia kembali ke mejanya meletakkan beberapa uang recehan lalu ngeloyor pergi. Hebat terdengar suara si Saudagar memuji, tidak aku sangka nona juga memiliki kepandayan yang begitu hebat, dengan ilmu apakah tadi nona memunahkan serangan tangan Cakar Raja Wali Mas itu hingga membuat si tua itu lari ngekcir. Akibat dari sandiwara yang diperankan oleh ketiga muda-mudi itu, ternyata telah membuat si Raja Wali Cakarmas salah mata, disangkanya yang menotok sikutnya tadi adalah perbuatan liuing, begitu pula si Saudagar sudah menyangka hal yang sama. Mereka tidak menduga bahwa yang telah membuat kabur si Raja Wali Cakarmas adalah si kusir kereta yang tampak tidak berkepandayan. Mendapat pertanyaan si Saudagar tentu saja liuing tidak bisa menjawab, mukanya bersemu merah. Menyaksikan itu cepat-cepat loho menalangi menjawab pertanyaan si Saudagar katanya, Ah, cuan terlalu memuji kepandayan adikku yang tidak berarti, hanya membuat ia menjadi malu hoho meneguk minumannya lalu berkata lagi, sebetulnya itulah ilmu totokan tunggal keluarga kami. Dengan kepandayan seperti itu, mana bisa dikatakan tidak berarti kata lagi si Saudagar. Bila Jiwiye Kongcu bersedia membantu usaha pemerintah, memperkuat barisan tentara negeri, pasti Jiwiye Kongcu mendapat kedudukan tinggi? Ucapan cuan terlalu berlebihan, berkata si Kongcu tetiron hoho. Mana bisa kami mendapat kedudukan tinggi di Kota Raja, lebih-lebih kami hanyalah sebagai rakyat biasa yang tidak punya koneksi di lingkungan penggede-penggede pemerintahan, Mana bisa menjabat kedudukan tinggi? Haa, huah, huah tertawa si Saudagar. Urusan tidak terlalu susah, asal Kongcu bersedia, pasti diterima, aku bisa bantu usaha Kongcu. Mendengar ucapan si Saudagar, hati hoho tercekat, ia kaget bukan kepalang, tidak disangka orang yang berdandan seperti Saudagar ini bisa. Mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti ia adalah seorang tokoh silat yang punya hubungan dengan para pembesar negeri, atau setidak-tidaknya seorang matemata pemerintah. Berbeda dengan keadaan Liu Ying dan Li Yonghou yang tidak mengerti soal-soal pergerakan politik masa itu, juga tidak mengerti apa inti sari yang diperbincangkan oleh kedua orang tadi, mereka berdua hanya duduk dan menikmati makanan yang tersedia di meja. Si Kongcu Tetiron Hoho berkata lagi, kalau mendengar ucapan Tuan tadi, rupanya Tuan juga salah seorang penting pemerintah, entah siapakah nama besar Tuan yang mulia? Ha-ha-ha, huah, ha-ha-ha, tertawa bangga si Saudagar. Aku sebenarnya adalah Tong Hang Hang ketua golongan Sam Iehwe Epetho dari Tianmakan. Mendengar nama si Saudagar adalah ketua dari Sam Iehwe Epetho, hati Hoho tercekat, suhunya Paitek Sin Ke pernah bercerita, Sam Iehwe Epetho adalah gerombolan dari tiga suku bangsa liar, ditapal batas burmat, sifat-sifat mereka kejam dan ganas tidak berperi kemanusiaan, hanya terdapat satu kelemahan mereka, suku-suku bangsa itu gila pangkat dan kedudukan. Kini Hoho sedang berhadapan dengan ketua dari tiga suku bangsa liar itu, hatinya agak goncang, tapi segera ia dapat menguasai kegoncangan hatinya lalu berkata, Wah, rupanya rejekilku besar. Hari ini dengan tidak diduga bisa bertemu dengan ketua dari tiga suku bangsa Sam Iehwe Epetho yang terkenal gagah perkasa dari daerah tapal batas burmat, Sering ayahku bercerita tentang kehebatan suku-suku bangsa Sam Iehwe, lebih-lebih ilmu kepandayan ketuanya yang begitu hebat luar biasa, entah apakah Tuan juga ingin menyaksikan pelaksanaan hukuman mati itu? Tanda tanya. Kehadiranku ke kota Raja Pakia adalah atas undangan Jenderal Chong. Oh, ya, apakah Kong Chu juga pernah dengar tentang berita adanya peta pusaka kata Tong Hang Hang? Hoho menunjukkan sikap yang terkejut, ia pura-pura tidak tahu persoalan tentang peta itu yang mulai menggemparkan rimba persilatan, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tong Hong Hang menyaksikan Hoho hanya menggeleng-gelengkan kepala, rasa bangganya naik ke awang-awang, disangkanya urusan ini hanya dialah yang baru mengetahui, maka buru-buru ia berkata lagi, apakah Kong Chu juga sudah pernah dengar nama Cheng He Chin Jin? Hoho pura-pura berpikir, baru katanya, ayahku pernah bercerita tentang setan tua itu, tapi entah bagaimanakah keadaan orang itu? Tanda petik. Ha, 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 General Chong dalam undangannya juga menuliskan sepucuk surat yang menerangkan panjah naga milik Cheng He Chin Jin sudah tertancap di pintu gerbang istana Tian Ong Tian, entah dengan kera bagaimana, Cheng He Chin Jin bisa menyelusup masuk, dan menancapkan panji naganya, hai. Tanda petik. Oh oh, begitukah tanya Hoho pura-pura heran. Kong Chu, berkata lagi Tong Hong Hang, karena aku harus cepat melapor ke Kota Raja, terpaksa sampai di sini saja dulu, oh ya, bagaimana apakah Kong Chu bersedia untuk turut membantu usaha pemerintah? Membantu? Tentu saja aku bersedia, tapi ku kira untuk sementara, biarlah aku melihat-lihat dulu keadaan di Kota Raja, maklumlah aku masih senang keluyuran kesana kemari menikmati tempat yang indah, jawab Hoho. Baiklah berkata Tong Hong Hang sambil bangkit berdiri. Kehadiran Kong Chu akan kulaporkan, agar tidak mendapat gangguan-gangguan di perjalanan sampai masuk ke dalam kota. Terima kasih, terima kasih, kata Hoho sambil berdiri memberi hormat. Menampak Tong Hong Hang memasukkan tangannya ke dalam saku, buru-buru Hoho berkata. Tuan, biarlah rekening makanan dihitung sekaligus dengan rekeningku, hitung-hitung sebagai tanda perkenalan kita. Tong Hong Hang melengak, tapi segera ia tertawa berkakakan, berjalan keluar. Setelah Tong Hong Hang berlalu, Hoho segera memanggil pelayan untuk segera menyediakan kereta yang tadi malam dititipkan. Lalu ia membersih rekening makanannya. Terdengar suara derap langkah-langkah kaki kuda diiringi suara keretakannya roda-roda kereta menggelinding. Kereta biru laut meluncur meninggalkan kota Kuye Yang Hu. Di dalam kereta yang bergoyang-goyang, Hoho berkata pada Liong Ho dengan suara keras, Koko Liong, tak kuduga penyamaran kita sangat rapi, si Raja Wali Cakar Mas tidak mengenali lagi diriku, haa orang tua itu sungguh lucu. Liong Ho sambil memecuti kuda, berteriak, siapa orang tua itu? Apakah adik kau kenal dengannya? Bukan kenal lagi, dia adalah sobat kental guruku, ilmu semburan mulut adalah hadiah pemberiannya. Itulah jurus Garuda memberi makan anaknya. Kau terlalu. Orang tua kau permainkan seperti itu kata Liong Ho. Sekali-kali tidak apa, aku ingin menunjukkan pada mereka golongan tua, Kalau kita generasi muda juga bisa berbuat sesuatu di luar dugaan mereka, HMMM demi menolong Suhau, aku memaki Suhu, demi suksesnya rencana kita, Si Raja Wali Cakar Masuring Uringan, dengan bantuan si Tonghanghang manusia gila jasa, Kita akan mudah memasuki kota raja tanpa dicurigai, berkata Ho Ho. Li Uing di dalam kereta, duduk bersandar matanya memandang keluar jendela menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Kereta biru laut meluncur terus menuju kota raja, debu-debu mengepul di belakang mereka. Berjalan setengah harian, tiba-tiba Liong Ho menghentikan keretanya. Hei, mengapa berhenti? Tanya Ho Ho menongolkan kepalanya. Liong Ho berdiri di atas kereta memandang ke arah rimba-rimba di tepi jalan, Lalu katanya, barusan, sayup-sayup terbawa angin seperti terdengar ada suara orang ribut-ribut. Di sebelah mana? Tanya Ho Ho, heran, ia kagum atas ketajaman pendengaran telinga Liong Ho. Kalau tidak salah, dari sebelah kanan kita, jawab Liong Ho. Kedengarannya seperti suara seorang wanita dan tawa seorang laki-laki, mereka seperti mempertengkarkan sesuatu. Ho Ho memasang kuping lebar-lebar, tapi ia tidak mendengar suara apa-apa, lalu tanyanya. Apakah kau masih mendengar suara itu? Tidak jawab Liong Ho. HMM dengus Ho Ho. Hayo putar kereta, kita lihat apa yang sedang terjadi di balik rimba itu. Liong Ho segera memecut kuda memutar kereta ke arah datangnya suara. Sementara kita tinggalkan dulu perjalanan rombongan Liong Ho, kita balik kembali mengikuti perjalanan Li Engeng dan Tio Tian. Su yang berpisahan dengan si pengemis cilik Ho Ho di kota CLM Hu. Dua ekor kuda berbulu hitam berlari cepat, si penunggang adalah Li Engeng dengan direndengi Tio Tian Su. Baju mereka berkibar-kibar di Tio Pangin, kuda-kuda mereka lari pesat menuju kota Raja. Pada hari kedua, mereka mencongklangkan kudanya melalui jalan-jalan pegunungan. Di atas kuda diiringi dengan suara seliwaran angin menderu-deru telinga Li Engeng mendengar suatu suara yang mencurigakan di balik semak-semak belukar. Dengan mengedut les kudanya ia menoleh ke belakang ke arah Tio Tian Su dan berkata, Apakah kau mendengar suara itu? Ya, seperti suara orang menggali tanah, jawab Tio Tian Su. Kukira tidak jauh dari sini, Tio Tian Su menarik les kudanya, kakinya dikeperak-keperak ke perut kuda merendengi kuda Li Engeng. HMM, mari kita tengok kata Li Engeng sambil memutar kudanya menuju ke arah datangnya suara tadi. Mereka mencongklangkan kudanya memasuki semak-semak belukar. Tidak lama mereka tiba di dalam rimba, tampak seorang laki-laki bertubuh tinggi besar sedang menggali tanah. Li Engeng dan Tio Tian Su segera menghentikan tunggangannya, lompat turun. Berjalan menghampiri orang yang sedang asyik menggali tanah. Orang itu begitu mengetahui akan kehadiran Li Engeng dan Tio Tian Su di tempat itu, ia segera menghentikan pekerjaannya, menatap ke arah Li Engeng dan Tio Tian Su lalu berkata dengan suara serak dan kaku, Ha, selamat siang tuan dan nona. Mendengar kata-kata orang itu yang diucapkan kaku dan bahasanya kasar, serta bentuk tubuhnya, Li Engeng dan Tio Tian Su mengetahui bahwa orang itu bukan orang Tiong Goan. Tubuh orang itu tinggi hitam kekar berbulu seperti monyet, rambutnya hitam jengat ikal mengombak, bercambang tebal, berkumis tebal, pakaian orang itu mengenakan jubah putih panjang, di lehernya melingkar kalung tasbeh. Tidak jauh dari tanah yang digali orang tadi, menggeletak sesosok tubuh wanita muda, pakaian wanita itu sudah koyak-koyak tidak keruan, dari selangkangannya masih mengucurkan darah. Wanita itu sudah tidak bernafas. Menyaksikan pemandangan itu Tio Tian Su dengan perasaan heran segera bertanya, Chuan siapakah, berada di tempat ini, kalau melihat bentuk potongan tubuh Chuan dan logat bahasa Tuan, Chuan bukanlah orang Tiong Goan juga bagaimana wanita itu bisa mati di sini? Siapakah yang membunuhnya tangan Tio Tian Su menunjuk ke arah mayat wanita tadi? Orang hitam berambut ikal mengombak, mendengar pertanyaan Tio Tian Su, ia tersenyum, lalu melirik ke arah liengeng baru berkata, karena kedatanganmu bersama si molek ini, matanya melirik liengeng, biarlah aku beritahukan siapa aku, dan bagaimana wanita ini mati di sini, ia menunjukkan jarinya ke arah wanita yang mati menggeletak di atas tanah, lalu lanjutnya, aku adalah salah seorang dari lima jago hadramaut namaku Habib. Hadramaut potong liengeng, di mana hadramaut itu, dan mana keempat orang lainnya? Tanda tanya. Habib tersenyum lalu katanya, Hai nona molek, hadramaut jauh dari sini, itulah benua Arabia. Jadi Chuan bangsa Arabia? Apakah tujuan Chuan datang ke daerah Tiong Goan? bertanya Tio Tiansu. Habib berpikir-pikir sebentar memuntir-muntir kumisnya baru berkata, kehadiran kami ke Tiong Goan mencari kembali pusaka gaip leluhur kami yang dikabarkan terpendam di dataran Tiong Goan untuk dibawa kembali ke negeri kami, sedang keempat jago hadramaut lainnya berpencaran ke setiap pelosok dataran Tiong Goan mencari jejak pusaka itu. Hektometer, apakah yang kau cari itu bukankah pedang embuntanya liengeng? Habib mendengar ucapan liengeng tanpa wajahnya berubah, kakinya melangkah mundur, ia bertanya heran, jadi kau juga sudah tahu tentang adanya pusaka gaip itu. Sepuluh tahun sudah, kami menyelidiki jejak pusaka yang lenyap dengan hati-hati dan rahasia, tapi toh kalian juga sudah dapat mengendusnya, hebat sekali. Hektometer, apa yang hebat kata Tio Tiansu, di negeri kami pun banyak barang-barang pusaka yang tidak kalah hebatnya dengan pusaka leluhurmu. Hei, apakah wanita ini kau yang membunuhnya? Tanya liengeng. Habib menatap wajah liengeng, ia tersenyum katanya, kalau dikatakan aku yang bunuh, juga tidak. Tapi jika dikatakan tidak, juga ia mati akibat. Tanda petik. Akibat perbuatan terkutukmu bukan potong liengeng. Ya, boleh dikata begitulah jawab Habib, terus terang. Heran wanita-wanita yang kutemukan, setelah ku cicipi, selalu mati. Hahaha, apakah nona molek mungkin bisa tahan? Hahaha, berdebah bentak liengeng. Selama beberapa tahun ini, hilangnya gadis adalah perbuatanmu. Bagus. Setelah kau bunuh korbanmu lalu kau kuburkan hingga tak meninggalkan jejak. Sungguh licin perbuatanmu. Berbarengan dengan ucapannya liengeng mencabut pedang anglopo kiam, kilatan-kilatan sinar pedang menyilaukan mata. Hah, hahaha, Habib tertawa berkah-kakan. Sabar, nona molek. Sabar. Kau juga akan merasai nikmatnya sorga dunia. Menyaksikan tingkah laku orang itu, kemarahan liengeng dan Tio Tiansu sudah tak tertahankan lagi, mereka segera menghujani tubuh Habib dengan pedang anglopo kiam di tangan liengeng, sedang Tio Tiansu menghujani pisau-pisau terbangnya. Sinar pedang berkelebat-kelebat mengurung tubuh Habib, sedang pisau-pisau terbang Tio Tiansu meluncur ke arah jalan-jalan darah penting di tubuh Habib. Mendapat serangan gencar itu, tubuh Habib masih berdiri tegak, ia tidak bergeming sedikit pun, membiarkan senjata-senjata itu membentur kulit tubuhnya, dengan tertawa-tawa menyaksikan pisau-pisau terbang Tio Tiansu mental berjatuhan di tanah, sedang pedang pusaka anglopo kiam membal-balik, kedua senjata itu tidak berhasil menembus kulit hitam Habib jago hadra maut. Liengeng dan Tio Tiansu menyaksikan serangan-serangannya tidak membawa hasil, mereka terkejut terheran-heran, segera menghentikan serangan-serangannya mundur dua langkah. Ha-ha-ha, Huan-ha terdengar Habib tertawa, kau boleh keroyok, Ha-ha-ha, hua-ha, rupanya jago-jago Tionggoan pandai main keroyok, Ha-ha-ha, ha-ha, eh, pedang nona memang hebat luar biasa, ha-ha, bisa mengeluarkan hawa dingin, ha-ha-ha, ha, tapi untuk jago hadra maut tidak ada artinya, ha, hayo keroyok lagi. Tanda petik. Mendengar kata sindiran itu selembar wajah kedua jago muda menjadi merah, mereka jengah atas tindakannya tadi menyerang dengan berbareng. Sebenarnya Liengeng maupun Tio Tiansu tidak bermaksud untuk turun tangan berbareng mengeroyok si jago hadra maut, tapi demi mendengar ucapan dan melihat tingkah tengik Habib, tanpa disadari mereka sudah bergerak berbareng. Untuk memperbaiki kesalahannya maka cepat Liengeng membentak. Titik 2. Manusia bejat, meskipun kau memiliki ilmu setan atau siluman pejajaran, nonamu juga tidak gentar, menoleh ke arah Tio Tiansu, dan berkata, Saudara Tio kau minggir. Biar aku yang ajar adat pada manusia berdarah binatang ini. Tanda seru. Tio Tiansu mendengus, lalu mundur, ia berdiri di dekat lubang yang digali si jago hadra maut tadi. Di sampingnya menggeleptak tubuh wanita yang mati. Habib tertawa lagi, lalu katanya, Hai nonaku, ha, 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 cepat sedikit kalau kau masih ingin main-main dengan pedangmu, ha, 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 aku. Sudah tidak sabar menunggu. Liengeng mendengus melintangkan pedangnya ke arah leher, gerakan Liengeng seperti orang yang hendak bunuh diri dengan memapas tenggorokannya sendiri. Kejadian itu membuat Habib agak terkejut, ia berteriak tertahan, ha, 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 tanda petik. Tapi belum lagi teriakan Habib lenyap di udara tiba-tiba pedang anglopo kiam menyambar bagian bawah pusar, begitu pedang menyambar ke arah benda yang sering melakukan perbuatan terkutuk terhadap gadis-gadis sampai mati, Habib terkejut tidak kepalang, ia tidak mau membiarkan barangnya putus di papas pedang, dengan mengeluarkan teriakan. Masya Allah. Tanda petik. Tubuhnya melejit ke udara sedang kedua tangannya dijulurkan menyerang kepala Liengeng. Liengeng mengetahui serangannya gagal bahkan sambaran angin kuat sudah menyerang batok kepalanya, segera menarik kembali serangan pedangnya, ia miringkan tubuh ke kiri, serangan angin kuat dari kedua tangan Habib lewat di atas pundak kanannya. Bum! Terdengar suara tanah berhamburan daun-daun kering yang rontok di tanah beterbangan kembali sedang abu mengepul di udara. Tubuh Habib meluncur turun, berdiri tegak lalu berkata, MMM kalian sudah menyerangku dua. Kali bukan? Kali bukan? Haaa kalian! Jangan kesusu, haaa, haa, nah, siaplah, seranganku akan kumulai. Li Eng Eng melintangkan pedangnya di atas tenggorokan dengan sikap seperti orang ingin memotong lehernya sendiri, sedang Tio Tian Su berdiri tegak, memasang kuda-kuda untuk menerima datangnya serangan Habib. Kedua mata muda mudi itu menatap ke arah Habib, lama mereka menatap wajah Habib, tapi Habib tidak melakukan gerakan apa-apa, ia hanya berdiri dengan menembakkan sinar matanya ke arah mata kedua jago muda kita. Suasana menjadi hening. Keheningan suasana tiba-tiba disusul dengan perubahan situasi, pedang Li Eng Eng yang tadi ditaruh di depan lehernya siap untuk menjaga segala kemungkinan, Kini tampak perlahan-lahan pedang itu turun ke bawah, tangan Li Eng Eng lemah, akhirnya terjuntai ke bawah, pedang yang dipegangnya jatuh menancap di tanah belukar. Tubuh Tio Tian Su yang tadi bersikap kuda-kuda kekar dan kuat, kini berubah lemah perlahan ia berdiri tegak di samping Li Eng Eng, matanya masih menatap sinar matu Habib. Dengan tertawa maut, Habib berkata, suaranya lemah lembut berwibawa diucapkan perlahan satu-satu, kalian, berdiri berjajar lebih dekat. Li Eng Eng dan Tio Tian Su seakan-akan tertarik oleh gaya magnet yang keluar dari kata-kata Habib, mereka segera bergerak berendeng satu sama lain. Habib berkata lagi, kau, dan kau titik ia menunjukkan jarinya ke arah kedua jago kita. Pandang mataku baik-baik, mulai saat ini. Kalian hanya mendengar perintahku. Mendengar suaraku seperti mendengar firman Tuhan, kalian hanya dengar perintah dari suara yang kalian dengar ini, kalian hanya turut perintah dari suara yang mendengung di telinga kalian, tidak kenal kepada siapapun kecuali. Aku, Habib. Berkata sampai di situ Habib berhenti sejenak, ia memperhatikan kedua korban yang sudah masuk perangkap ilmu sihirnya, lalu berkata, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti jawab Li Eng Eng dan Tio Tian Su berbareng. Mereka sudah terpengaruh sugesti ilmu sihir Habib dari Hadramaut. Kau Habib menunjuk ke arah Tio Tian Su, siapa namamu? Tio Tian Su, jawab yang ditanya, singkat. Kubur mayat perempuan itu perintah Habib. Pada Tio Tian Su. Baik jawab Tio Tian Su, segera menjalankan perintah. Setelah itu Habib menoleh ke arah Li Eng Eng, tanyanya, namamu siapa? Li Eng Eng, jawabnya cepat. Buka pakaianmu perintah Habib dengan senyumnya. Mendengar perintah itu Li Eng Eng menggerakkan kedua tangannya, ia merobek baju bagian dadanya. Beraet. Terdengar suara kain tersobek. Menampak pemandangan itu air Liur Habib meleleh keluar. Kaki Habib melangkah menghampiri tubuh Li Eng Eng yang sudah terbuka bagian atasnya, tangan Habib dijulurkan hendak meraba dua benda membusung kuning langsat di dada Li Eng Eng. Tiba-tiba, terdengar derap-derap kaki kuda serta keretakan roda kereta, suara derap-derap kaki kuda kereta itu menerobos memasuki semak-semak belukar kian lama kian dekat. Habib membatalkan niatannya, kepalanya celingukan, Li Eng Eng masih berdiri mematung dengan posisi yang sama, menunggu perintah lebih lanjut dari jago hadra maut. Si kusir kereta yang bukan lain daripada Li Yong Hou, matanya yang tajam tertumbuk dengan tubuh si nona jelita pedang macan betina, berdiri mematung dengan pakaian atasnya sudah terobek, ia segera menghentikan keretanya lompat turun lalu berjalan menghampiri Li Eng Eng yang selama ini ia rindu dendamkan. Ia tidak peduli si nona dalam keadaan bagaimana yang perlu segera menjumpainya dan menerangkan isi hatinya juga ia tidak ambil pusing terhadap orang yang ada di tempat itu. Ho Ho dan Li Eng keluar dari dalam kereta, menyaksikan pemandangan itu juga merasa heran dan terkejut. Li Eng hanya bisa berdiri di pintu kereta tanpa berbuat apa-apa, sedang Ho Ho segera berjalan menghampiri Tio Tian Su yang sedang duduk bengong. Saudara Tio, kalian sedang berbuat apa? Tio Tian Su yang sudah terpengaruh sugesti ilmu sihirnya si jago hadra maut, tetap duduk bengong, seakan tidak mendengar suara pertanyaan Ho Ho. Ho Ho yang pertanyaannya tidak mendapat jawaban merasa mendongkol tangan kirinya menepuk kepala Tio Tian Su sambil berkata, Hi apa yang terjadi? Mengapa bengong saja? Tio Tian Su yang kepalanya ditepuk masih tetap tidak bergerak. Ia mematung. Saat itu Li Eng yang menghampiri Li Eng Eng melihat jelas baju atas Li Eng Eng robek dan buah dadanya menonjol keluar, dengan perasaan bingung dan heran. Ia bertanya, No. Tanda petik. Ucapan selanjutnya, Nah belum tercetus dari mulutnya, tiba-tiba tubuh Li Eng Eng terbanting ambruk di tanah. Ho Ho yang baru saja menepuk kepala Tio Tian Su, mendengar suara gedabruk, ia menoleh ke arah suara itu, tiba-tiba matanya beradu dengan sinar metu Habib, tak lama keadaan Ho Ho juga sama dengan keadaan Tio Tian Su, dia sudah terkena pengaruh sihir Habib, si jago hadra maut. Habib segera menggapaikan tangan ke arah Li Eng, katanya, kau kemari. Li Eng menghampiri dengan langkah lemah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Berdiri dekat di akara lagi Habib sambil menunjuk ke arah Ho Ho. Li Uing hanya menuruti apa yang dikehendaki Habib, ia tidak memiliki kepandayan, hingga lebih mudah terpengaruh oleh sugesti sihir sinar metu jago hadra maut. Habib kembali mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang ia ucapkan pada Li Eng Eng dan Tio Tian Su. Ha, ha, Huan A A tanda seru Habib tertawa terbahak-bahak, ia melangkah maju menghampiri Li Uing kau, kau lebih manis dari Li Eng Eng, hei, wajahmu lebih bening bercahaya, hai siapa namamu, Ayo sebutkan. Tanda petik. Li Uing, jawab si gadis singkat. Kumaotwo. Longhou yang terbanting di tanah, kepalanya terasa pusing, dunia seperti berputar terbulak-balik. Setelah ia bisa menenangkan pikirannya, segera bangkit berdiri, memperhatikan sekeliling rimba itu. Di sana berdiri Li Uing, bicara dengan Habib dan Ho Ho yang sudah menjublek seperti patung, hatinya merasa heran, ia tidak mengerti bagaimana dengan tiba-tiba kelakuan kedua saudara angkat itu berubah wajah dan sikapnya, tampak dingin kaku dan tolol. Li Uing Ho menoleh ke arah liengeng ternyata gadis itu masih seperti tadi berdiri dengan mati mendolong, buah dadanya menonjol keluar, menoleh kesebelah kirinya di sana duduk Tio Tian Su di atas gundukan tanah. Mata Li Uing Ho menatap wajah Habib seorang yang berkulit hitam tinggi besar berambut ikal mengombak bercambang dan berkumis. Tadi begitu Li Uing Ho lompat turun dari atas kereta, pusat pikirannya hanya tertuju kepada liengeng seorang, hingga ia tidak memperhatikan Habib yang berada di situ, sehingga Habib berhasil menangkap dan membanting tubuhnya amruk di tanah. Sepasang sinar mata Li Uing Ho menantang kilatan sinar mata Habib, pandang memandang itu berlangsung sekian saat, akhirnya si jagohadra maut buka suara, mulai detik ini, kau harus menuruti segala perintahku. Kau siapa tanya Li Uing Ho? Ajo, Habib terkejut tidak kepalang, ia melangkah mundur setindak. Mengapa? Mengapa orang ini tidak terpengaruh oleh daya sugesti sinar matanya? Itulah pertanyaan pertama dalam hati Habib, apakah anak ini juga pandai ilmu sihir? Tapi mengapa tadi ia dengan mudah terbanting di tanganku? Bertubi-tubi pertanyaan dalam hati Habib si jagoh dari hadra maut. Li Uing Ho yang melatih diri dengan mencontoh gerakan-gerakan yang tertera dalam lukisan-lukisan di dinding batu dalam goa di lembah air terjun, selama ini juga tidak pernah memakan barang makanan bernyawa selain buah-buahan, membuat darahnya menjadi bersih, kebal kekotoran dunia. Sedang Kero melatih ilmu sihir Habib, keadaannya hampir sama, selama ia melatih ilmu sihirnya itu, ia dilarang memakan barang makanan yang bernyawa. Hal inilah yang membuat keadaan Li Uing Ho seimbang dengan keadaan Habib, hingga ia tidak terpengaruh oleh sinar matu yang mengandung kekuatan sihir dari hadra maut. Hal itu Li Uing Ho juga tidak menyadarinya bahwa ilmu yang pernah dilatihnya di dalam. Lembah air terjun adalah ilmu yang sangat luar biasa, hingga ia tidak terpengaruh oleh segala macam ilmu sihir, ataupun ilmu uap beracun pencabutnya Wakun Simoong. Ketika matanya ditatap oleh sinar matu Habib, ia juga tidak mau kalah, ia balas menatap pandangan matu itu dengan pandangan matanya yang bercahaya kebiru-biruan. Dua sinar matu bentrok satu sama lain. Habib mengetahui ilmu sihirnya tidak mempengaruhi jiwa Li Uing Ho, berkata dingin dan serak, Hai, bocah kau hebat. Siapa gurumu? Ilmu apa yang kau miliki?